Pemerintah belum mampu menjangkau rumah-rumah warga yang tinggal di Kalihi. Dahulu, warga Dusun Kalihi hanya mengandalkan lampu sentir berbahan bakar minyak tanah sebagai sarana penerangan di gelap malam. Jika minyak tanah habis, mereka harus membelinya jauh ke kota. Terpaksa, anak-anak Kalihi harus berjalan berpuluh-puluh kilo demi mendapatkan minyak tanah. Ya, para orang tua lelaki disibukkan dengan mengurus ladang. Sementara para wanitanya bertugas mengambil air yang jauh di bawah bukit. Sekolah tidak menjadi prioritas anak-anak Kalihi. Waktu mereka banyak dihabiskan untuk bekerja membantu orang tua. Ketiadaan sarana penerangan yang memadai, membuat warga Dusun Kalihi tidur lebih awal. Butuh usaha ekstra keras bagi anak-anak untuk belajar di temaramnya cahaya pelita. Seringkali, mereka jatuh tertidur dengan tugas sekolah yang tak terselesaikan. Sejak Pulau Sumba dikembangkan sebagai wilayah penggunaan energi terbarukan, Dusun Kalihi menjadi penuh pengharapan. Proyek pembangunan taman listrik tenaga angin lalu mulai dikerjakan pada 2012. Unit-unit penari langit didirikan tak jauh dari tempat permukiman warga. Reaksi masyarakat disini seperti apa pada saat akan dibangun penari langit itu? Mereka senang dan ketika pembangunan itu mereka terlibat. Angkat bahan, angkat semen, angkat pasir, angkat kerikil, pipa-pipa, kurbin semua. Masyarakat semua yang sampai ratakan itu tempat di atas bukit. Di sini anginnya bagus sekali. Ini ada kencang. Membangun kincir angin di tengah masyarakat Sumba yang masih memegang teguh hukum adat. Bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka harus mensurvey lokasi yang tepat di tengah rasa kecurigaan warga. Ada buat apa di sini? Kita ada survei angin umbo, menurut umbo Taujawa ini. Oh, ada bangun tenaga angin. Tapi kami tidak mau tenaga angin. Kita mau air saja. Ah, pulang, pulang. Kami tidak mau listrik. Kami hanya butuh air di sini. Pulang, 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 pulang. Namun umbo tak menyerah. Tekadnya bulat. Kegelapan malam di Kemanggi harus berakhir. Proyek pembangunan 20 buah penari langit akhirnya bisa terselesaikan di tahun 2013. Dulu biasanya tahan-tahan anak untuk tidak ke sekolah, membantu orang tua di kebun, pergi di pesta. Tapi sekarang anak-anak sudah protes. Kami tidak mau ke sana, kami mau ke sekolah. Listrik yang digunakan oleh warga memang tidak didapat secara cuma-cuma. Setiap bulannya, per satu rumah dikenakan piuran sebesar 20 ribu rupiah untuk mendapatkan aliran listrik sebanyak 25 watt arus. Ada perencanaan-perencanaan yang dibuat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sini. Nah, itu ada perencanaan apa saja? Kita rencana membangun ini membuat tepung dari singkong, kemudian kita ingin mengangkat air dari bawah dengan pompa, seperti ada parut kelapa, pemecah keniri juga kami rencanakan seperti itu. Ketersediaan listrik di Dusun Kalihi membawa perubahan positif bagi masyarakatnya. Mereka tak lagi terisolasi dari dunia luar dan jauh tertinggal. Produktivitas kerja pun meningkat. Dan yang paling penting, semangat anak-anak Kalihi untuk melanjutkan pendidikan, terus tumbuh dan berkembang.